Adab-adab kalau kita menjemuh orang sakit Yang pertama tentunya Kita mengikhlaskan niat Karena Allah sementara Memerintahkan supaya kita mendapatkan pahala Karena setiap amal dalam Islam harus Diikhlaskan niatnya Sebagaimana dalam hadith Yang sahih riwayat Abu Daud, Allah tidak menerima Sebuah amalan kecuali yang ikhlas Karenanya Kemudian yang kedua, jadi bukan karena Tidak enak saja ya, bukan karena Tidak enak, bukan karena terpaksa Bukan karena ini atasan Bukan karena ini hanya mertua, tidak Memang ikhlaskan, saya menjemuh orang sakit Apalagi dia Muslim, dan menjemuh orang sakit Juga boleh Menjemuh orang non-Muslim Menjemuhnya boleh, yang tidak boleh Kalau menghadiri acara ritualnya Termasuk misalnya kalau sudah masuk ke acara kematian Tapi kalau Dia masih sakit, tidak masalah Dijenguh, tapi kita bicara lingkup yang lebih Khusus lagi adalah Menjemuh orang Muslim Kita ikhlaskan niat, yang kedua Yang kita harus lakukan adalah Memilih Waktu dan tempat yang tepat Jadi kita tentu Di rumah sakit pun sudah ada Jam besok misalnya Waktu-waktu yang tepat Jangan sampai pada saat Dia mungkin lagi Dibersihkan oleh perawat Atau lagi Mengkonsumsi obat yang memang tidak boleh Ada Orang yang sehat di situ Yang kena penyakitnya sangat keras Misalnya Maka ini semua kita pilih Waktu dan tempat yang tepat Kalau misalnya ada orang sakit Tapi jauh sekali Luar negeri Mungkin kita tidak mampu untuk ke sana Tidak tepat Waktu dan tempatnya juga Dan ini selalu dilakukan oleh Nabi SAW Beliau kalau menjemuh Sahabat-sahabat yang sakit Beliau Memilih waktu yang tepat Dimana orang itu punya Kesiapan untuk dijemuh Kemudian yang ketiga Mendoakan padanya Atau di sisinya Dua-dua yang disunnahkan Di antara dua yang sangat mulia Potongannya sangat pendek Dan ini ada jaminan Dari Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Muslim Kata Nabi SAW Siapa yang menjemuh orang sakit Kemudian dia membaca Tujuh kali As'alullahal azim Rabbul arshil azim Ayyashfiaka Tiga potongan saja As'alullahal azim Artinya aku memohon Kepada Allah yang maha agung Rabbul arshil azim Pemilik singa sana yang agung Ayyashfiaka Agar menyembuhkanmu Kalau perempuan Ayyashfiaki As'alullahal azim Rabbul arshil azim Ayyashfiaka Ini tiga potongan doa Yang sangat pendek Kata Nabi SAW Siapa yang membacanya Tujuh kali Di sisi orang yang sedang dijenguk Maka pasti Allah akan sembuhkan Selama ajalnya Belum datang Pasti Allah Sembuhkan Selama ajalnya Belum datang Jadi memang bisa saja Seorang Muslim Berkeyakinan Kalau dia baca Tulus ikhlas ini Karena Allah SWT Dia baca pada saat Dia jenguk orang sakit Maka pasti disembuhkan oleh Allah Dan kalau tidak sembuh dengan doa-doa ini Sering kita baca Memang sudah ajalnya orang ini Kenapa begitu penyampaian baginda Nabi SAW Pasti Allah sembuhkan selama ajalnya Belum datang Ini yang pertama doanya Kemudian doanya juga adalah Memegang titik yang sedang sakit Dan itu dalam riwayat yang sahih Memegang titik yang sakit Sambil membaca juga tujuh kali Bismillah A'udzubillah Dengan nama Allah Aku berlindung kepada Allah Min syari ma wajada wa hazara Dari segara keburukan Yang telah dirasahkan oleh orang ini Dan juga yang dia berhati-hati darinya Bismillah A'udzubillah Min syari ma wajada wa hazara Itu kalau pasiennya laki-laki Kalau perempuan Ditambah tak Min syari ma wajadat wa hazarat Dari keburukan yang dia dapatkan Atau dia rasakan Dan dia berhati-hati darinya Ini juga sebenarnya Hadithnya yang berbunyi adalah Untuk diri sendiri Kata Nabi SAW Siapa yang merasakan rasa sakit di tubuhnya Kemudian dia memegang tempat sakitnya Sambil membaca ini Kalau untuk diri sendiri Kita membaca Bismillah A'udzubillah Min syari ma ajidu wa uhadhiru Ajidu wa uhadhiru Apa yang aku rasakan Dan apa yang aku hati-hati darinya Kalau laki-laki Di depan kita pasien Kita sedang pegang Mengatakan Ma wajadat wa hazarat Kalau perempuan tentu Dengan perempuan yang lain juga Dia mengatakan Ma wajadat wa hazarat Ini juga sunnahnya Membaca Tujuh kali Tentu ini harus diikuti Dengan keyakinan Teman-teman sekalian Sering kali saya kadang-kadang Tanpa sebab Saya merasakan sakit Saya memegang tempat sakit itu Baca dengan penuh keyakinan Alhamdulillah hasilnya maksimal Harusnya diyakin Saya kemarin naik pesawat Waktu umrah Entah kenapa Pas naik pesawat mau pulang ke Indonesia Lutut saya sakit sekali sebelah kanan Tanpa sebab Tidak kebentur Tidak apa gitu Tapi sakit sekali Kalau digerakin Saya pegang Saya baca tujuh kali doa ini Tapi memang tentu Kita usahakan diulang-ulang ya Bukan betul tujuh kali saja Saya lakukan tujuh kali Berapa menit kemudian Saya teringat Saya baca lagi Saya pegang lagi Alhamdulillah Sembuh Hilang gitu Maka ini termasuk Sunnah Nabi SAW Dan ingat Doa dan zikir Makin sering diulangi Maka makin besar efeknya Makin sering diulangi Maka makin besar Efeknya Makanya kita ada Pengulangan Pengulangan zikir Pengulangan doa Maka pengulangan-pengulangan ini Bermanfaat sekali Jenis doa yang ketiga Yang diajarkan Nabi SAW adalah Beliau pernah Menjungung seorang sahabat yang sakit Kemudian beliau menyentuhkan Jari-jari beliau ke tanah Sambil mengangkatnya Dan meludahinya sedikit Atau meniupnya Dan berkata Ditempelkan di tempat Yang sedang sakit Sambil beliau mengatakan Bismillah Bismillah Turbati Ardina Dengan nama Allah Dan kesucian Tanah kami Tersembuhkanlah orang yang sakit diantara kami Bismillah Bismillah Turbati Ardina Dengan nama Allah Dan kesucian Tanah kami Bismillah Nama Allah Turbati Ardina Kesucian Tanah kami Biriqati Ardina Biriqati Ba'adina Dengan air luda Atau air luda Sebagian diantara kami Tersembuhkanlah Orang yang sakit diantara kami Ini diantara doanya Juga diantara doa yang lain adalah Dianjurkan oleh Nabi SAW Doa yang keempat Allahuma Rabban Nas Azhibil Ba'as Allahuma Rabban Nas Azhibil Ba'as Artinya Allahuma Rabban Nas Ya Allah Tuhan Ya Manusia Azhibil Ba'as Hilangkanlah rasa sakit ini Lanjutannya Ishfi Antasyafi Sembukanlah Kerana kamu satu-satunya Pemberi Kesembuhan Ishfi Antasyafi Allahuma Rabban Nas Azhibil Ba'as Ishfi Antasyafi La shifa'i La shifa'uk Shifa'an La yugadiru Saqama Ishfi Antasyafi La shifa'i La shifa'uk Shifa'an La yugadiru Saqama Allahuma Rabban Nas Ya Allah Tuhan Ya Manusia Azhibil Ba'as Hilangkanlah penyakit ini Ishfi Antasyafi Sembukanlah Kerana engkau Dari satunya penyembuh La shifa'i La shifa'uk Dan tidak akan pernah Ada kesembuhan Kecuali kesembuhan Dari sisimu Shifa'an La yugadiru Saqama Kesembuhan yang Tidak meninggalkan Bekas Kesembuhan yang Tidak meninggalkan Bekas Sebagian ulama menambahkan Ini tentu Yang kedua tadi Tentang masalah Yang harus kita lakukan ya Mengikhlaskan niat Kemudian yang kedua Melihat waktu Tempat yang Tepat Yang ketiga Membaca doa-doa tadi Kemudian yang keempat Adabnya dalam Berziarah adalah Membawakan hadiah Memberikan hadiah Apa saja Yang memberikan hadiah Kepadanya Kemudian yang kelima Menasihatinya Agar dia menjadikan Sakit itu sebagai Peringatan Kalau dia orang kafir Diajak ke islam Sebagaimana Nabi SAW melakukan Kepada anak muda Yahudi yang sedang sakit Lalu diajak Syahadat Dan hanya syahadat Kemudian dia meninggal Setelah itu Dan Nabi SAW mengatakan Segala puji bagi Allah Telah menyelamatkan dia Dari api neraka Menasihati tentunya Ini termasuk Bagian daripada Sunnah Memberikan hadiah Juga begitu Kemudian yang terakhir Yang keenam adalah Menghiburnya Dan menghiburnya Disini maksudnya adalah Dengan kata-kata yang baik Seperti misalnya Sabda Nabi SAW Pada saat menjungung Sahabat yang sakit La bas tahur Insya Allah Semoga gak jadi masalah Buat kamu ini Dan menjadi pembersihan Atau penggugur Dosa-dosamu Itu kalimat-kalimat Motivasi Sekaligus doa tentunya Maka ini Perlu dilakukan Jadi jangan sampai Kita datang Menjungung orang sakit Sebentar lagi Kamu mati kayaknya Atau apa Kata-kata yang serupa Dengan itu Malah menakut-nakuti Maka ini tidak boleh Tapi kita juga Tidak bohong tentunya Ya Dari satu sisi Kita mengatakan Insya Allah Allah sembuhkan Semangatlah Ada orang yang lebih berat Penyakit Tapi Allah sembuhkan Seperti itu Dan yang paling bagus Adalah kita titipkan Masalah akhida Disitu misal Kita mengatakan Kalau ajal datang Maka tidak akan pernah Orang bisa luput Orang mati Bukan karena di rumah sakit Tapi orang mati Karena ajalnya datang Walaupun dia sehat Di luar sana Seorang olahragawan pun Akan mati saatnya dia Kalau mati